Nih kita Mirzani, today check, berapa harga tasnya? Rp100 juta Berapa harga bajunya? Cement, A20 something Sepatunya? Rp60an Totally, 1 M Nah coy Artis kontroversi dikenal huru hara kali ini Nih kita Mirzani siap menjadi anggota DPR RI di tahun 2024 Punya 3 tahun untuk masa persiapan Nih kita Mirzani calonkan diri dan akui dirinya siap maju Bahkan Nih kita Mirzani didukung sahabatnya Pirtri Saul Teru Yang juga pengusaha menyebutkan kalau Nih kita Mirzani punya kemampuan Nih kita Mirzani yang tak bisa melihat orang susah Dan Nih kita Mirzani yang tak bisa menyelewengkan uang rakyat Dinilai Pirtri Saul Teru adalah salah satu jembatan dirinya bisa menjadi anggota DPR Apalagi Nih kita Mirzani semakin mengembu dan bersemangat Pasca viral dirinya mengkritiki Pohon Maharani Nih kita Mirzani yang kena masalah Nih kita Mirzani tak takut Merasa menyuarakan suara rakyat Nih kita Mirzani ingin menjadi anggota DPR Untuk langsung terjun ke dunia itu Apa yang selusur gua minta maaf Ha? Siapa? Emang baksud gua ngomong apa? Berarti udah tau dong ya kekuatan gua tuh kayak gimana Kalau gua harus serang sama 100 orang Jangan kan 100 lebih dari situ juga gua berani Sini gua berani gua satu-satu Tuh lu liat gua udah punya jin ipit Ini baru satu belum seribu ya Kalau sampe seribu-seribunya gua turunin buat ngelawan lu pada ya Pada burutan di jilo tau gak? Wow! Punya banyak juga penggemar yang mendukungnya Nikita Mirzani menyebutkan di sosial media pribadinya Jangan kaget jika ada nama Nikita Mirzani Di daftar caleg 2024 Nikita Mirzani kini tengah mempersiapkannya Apalagi Nikita mengaku kalau dirinya juga orang sekolah Nikita juga lulus kuliahnya Kini Nikita Mirzani yang sedang disomasi timpuan Maharani Bahkan dari timpuan Maharani menyiapkan 100 pengecara Nikita Mirzani menyindir lagi Tentang lupanya orang berpancasila Nikita bahkan tertakut karena dirinya sudah menyiapkan seribu jin Untuk orang-orang seperti ini Sudah banyak dipinang partai politik Nikita Mirzani incer satu kursi anggota DPR Di pemilu legislatif 2024 Nikita Mirzani menyebutkan Sekarang dirinya sedang persiapkan mental dulu Dan persiapkan 3 bulan pasca sebelum pemilu Berita gembira hari ini tuh banyak banget Selain aku tidak di penjara Wewe Gombel sudah memenuhi panggilan polisi Katanya Wewe Gombel waras Lu aja suka ngalain gue PSK-PSK Jangan udah dilaporin jalan Mampus kan Hey boys and girls If you like our video subscribe here Click here for our new videos And click here for something just for you